Intro Apa itu dalil? Dalil itu Quran Dalil itu Hadith Dalil itu Ijma' Dan mungkin sekarang Kiyas Ini yang dikatakan dalil Pendapat orang dalil kah? Pendapat orang bukan dalil Tapi pendapat Kalau dia pendapat ulama Maka dihargai Kalau dia bersandar dengan dalil yang jelas Maka pendapat itu adalah dalil yang jelas Tapi kalau pendapat itu keluar dari Ijtihad dia Cara pandang dia Maka itu bukan dalil yang jelas Tapi itu namanya Ijtihad Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan Antara dalil dan istihad Ketika ditanya dalil Berkata Syekh Fulan Itu bukan dalil ya Dalil itu Al-Quran dan Sunnah Kecuali Antum bilang Berkata Syekh Fulan Dalilnya dari Quran Dan dalilnya jelas Dalilnya jelas Kelafatnya jelas Konteknya jelas Dan kesohiannya jelas Maka yang seperti ini Qate Tidak bisa ditentang Dalil itu ada empat Dari sisi Dari sisi Kepastian dan kebenaran Yang pertama Dalil yang Datangnya dalil Nasnya Qat'i Dan dalalahnya Dalilnya juga Qat'i Jelas Contoh Haramnya babi Dalilnya mana? Quran Jelas tidak? Jelas Lalu Lafad di dalam Lafad di dalam ayatnya Jelas tidak? Jelas Itu namanya Nasnya Qat'i Lafadnya juga Qat'i Yang kedua Ada Yang nasnya Qat'i Tapi dalilnya Dhani Lafadnya Nasnya jelas Tapi menarik Kepada masalah itu Itu belum Qat'i Masih dhani Masih Sangkaan yang kuat Contoh Apa hukum orang Menyentuh perempuan Ketika setelah hudu Setelah hudu Nyuntuh perempuan Apa hukumnya? Hah? Batal? Yakin? Hah? Kecuali muhrim Ada yang bilang Kecuali muhrim Kecuali gak nafsu Kecuali Ada yang bilang Mutlak Dalilnya Quran Aula mastumun nisa Dalilnya Qat'i tidak? Atau kamu menyentuh Wanita Jelas Dalil Qat'i Dalil-dalil ini Dikatakan kamu Menyentuh wanita Tapi hukumnya Rasulullah pernah Mencium Aisyah Langsung sholat Kalau begitu Apa hukumnya? Sebagian mengatakan Lamas disini Berarti berhubungan intim Sebagian mengatakan Lamas disini adalah Mukaddimah Pembukaan untuk Berhubungan intim Sebagian mengatakan Lamas disini adalah Bukan mahrum Sebagian mengatakan Rasulullah s.a.w. Karena mencium Aisyah Maka mencium mahrum Dalilnya Qat'i tidak? Tapi hukum keluar Dari dalil ini Sangkaan-sangkaan Zoni-zoni tidak? Iya Itu namanya Qat'i Dan Dilalah itu Zoni Kalau dalil Qat'i Dan dilalah Qat'i Gak ada yang boleh mengingkari Tapi kalau dalilnya Qat'i Dilalahnya Zoni Ini beda lagi Ada yang ketiga Nasnya Nasnya Zon Tapi dalilnya Qat'i Apa itu Nasnya Zon? Nasnya bisa jadi Belum Nas yang Sohi Nasnya Nas yang Zaif Tapi dalam Nas tersebut Tersebutkan Lafat yang jelas Atau yang ketiga Yang keempat yang paling lemah Nasnya Zoni Lafatnya Zon Dilalahnya Zon Sangkaan Ini Empat dalil Dan dari segi Dari segi keilmuan ini Akan mempengaruhi Bagaimana menyikapi ikhtilaf Dari segi keilmuan ini Terima kasih telah menonton!